Cari rumah mewah rasa alam sutra, ikuti terus ya! Hai semuanya, kembali lagi di Ariowe Property. Kali ini, kami berada di kawasan Geraha Raya, kota Tangerang Selatan. Geraha Raya sedang mengembangkan sebuah hunian mewah yang posisinya sangat dekat dengan alam sutra, sekitar 1,6 km saja. Namanya adalah Damara. Berada persis di dalam kawasan CBD Silk Town, dengan area pengembangan seluas 1,7 hektare. Damara akan menjadi kluster eksklusif di Silk Town dan akan menjadi brand tersendiri di kawasan ini. Fasilitas di sekitarnya juga sangat lengkap. Terdapat rumah sakit Permata Ibu, RS Omni, dan RSPI Bintaro. Transportasinya ada Stasiun Sudimara, Stasiun Jurang Mangu, Exit Toll Alam Sutra, dan Exit Toll Parigi. Pusat perbelanjaannya ada Transmart Carefour Geraha Raya, Pasar Segar, Giant Express, Pasar Modern, Pintaro Jaya Exchange, IKEA, Mall at Alam Sutra, Flavor Bliss, dan Living World. Fasilitas Olahraga ada Klub Keluarga Geraha Raya. Kemudian fasilitas pendidikan ada Universitas Pembangunan Jaya, Sekolah Abdisiswa, Global Jaya School, dan SD SMP Pembangunan Jaya. Nantinya akan ada 68 unit rumah di kawasan ini, dan terdapat dua pilihan tipe, yaitu Cinnamon dan Cedarwood. Tipe Cinnamon berdiri di atas lahan seluas 105 meter persegi atau 7 x 15 meter, dengan luas bangunan 121 meter persegi. Terdiri dari 3 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, 2 carport, living room, 1 balkon, taman depan dan belakang. Tipe kedua adalah Cedarwood. Luas tanahnya 120 meter persegi atau 8 x 15 meter, dengan bangunan seluas 135 meter persegi. Terdiri dari 4 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, 2 carport, living room, 1 balkon, taman depan dan belakang. Daya listriknya sama-sama 3500 Watt. Nah, sekarang kita bahas detail tipe rumah yang 8 x 15 ini ya. Seperti inilah tampak depannya, mengusung desain modern minimalis. Warna-warna yang digunakan juga tampak elegan, dominan putih dengan tambahan warna abu-abu, sedikit coklat dan hitam pada kusen dan rangka kanopi. Kaca-kaca jendela di bagian tengah, semakin membuat desain rumah ini tampak elegan, modern dan tetap dinamis. Apalagi atap kanopinya juga menggunakan kaca. Semakin terlihat elegan kan? Overall, desainnya udah cakep banget. Oh iya, buat teman-teman yang tertarik dengan hunian ini, atau ingin visit ke show unitnya, bisa menghubungi kami di nomor ini ya. Karportnya sangat luas, cukup buat parkir 2 unit mobil. Lantai menggunakan keramik warna abu-abu tanpa motif. Kelihatan bersih dan terkesan lebih luas. Bio-saptic tank ditempatkan di bawah karport. Sementara di ujung karport terdapat keran air. Di area ini terdapat dinding bertekstur, warna abu-abu, vertikal sampai ke lantai 2. Di karport terdapat sedikit taman, yang membuat tampilan rumah ini jadi lebih asri. Meteran air posisinya juga di sini, tapi peletakannya rapi banget loh. Lihat nih, udah ditutup pakai pelat besi. Pas di sebelah taman terdapat teras. Salah satu dindingnya ditambahkan ornamen seperti ini. Meteran listriknya juga sudah dibuatkan rumah-rumahan, jadi terlihat rapi ya. Pintu utama menghadap ke samping, warnanya dark grey yang tentu saja sudah menggunakan smart door lock. Penasaran dengan interiornya? Yuk kita masuk ke dalam! Wah, saat kita masuk ke dalam ini, berasa banget ya kesan mewahnya. Ruangannya juga berasa luas banget. Lantai menggunakan homogenous style, dan desain langit-langitnya bagus banget ya. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara, di sisi depan ada jendela lebar menghadap carport. Sementara di sisi belakang juga ada jendela dan pintu kaca menghadap ke area taman belakang. Living room dibagi menjadi tiga area. Pertama, ruang tamu atau ruang keluarga yang posisinya berada di paling depan. Bisa ditempatkan sofa tiga seat. Area kedua adalah dining area. Muat lho untuk kita tempatkan meja makan dengan enam kursi. Yang ketiga adalah area dapur, bentuknya letter L. Masuk ke taman belakang, kita melewati pintu geser. Di rumah contoh ini dijadikan service area. Kita bisa cuci, jemur, dan setrika di sini. Desainnya keren banget ya. Atapnya ditutup dengan kaca, jadi aman dari hujan, tapi cahaya matahari tetap bisa masuk. Di sebelah sini adalah area kamar dan kamar mandi ART. Ini kamar mandinya. Di atas ada jendela kecil menghadap ke taman belakang tadi. Persis di sebelah kamar mandi adalah kamar ART-nya. Kita masuk ke dalam lagi ya. Di belakang sofa tadi terdapat kamar. Bisa buat kamar tamu atau kamar orang tua. Jadi orang tua kita nggak perlu capek-capek naik tangga. Di sisi depan terdapat jendela vertikal menghadap ke teras. Di sebelah kamar terdapat kamar mandi. Layoutnya seperti ini dan area shower sudah ditambahkan screen. Karena tidak memiliki jendela, jadi di langit-langit perlu ditambahkan ex-house fan. Nah, di sebelah area dapur tadi, tepatnya di bawah tangga ada space yang bisa digunakan untuk storage. Storage ini gede banget ya. Mau nyimpen beberapa sepeda juga bisa. Sekarang kita naik ke lantai dua ya. Posisi tangganya ada di belakang TV. Di atas tangga ada jendela vertikal yang besar. Jadi area tangga ini terang banget siang hari. Buat yang punya anak kecil, tangga ini aman banget ya. Karena tidak curam dan kanan-kirinya full tertutup dinding. Suasana lantai duanya seperti ini. Benar-benar terasa spesies ya. Bahkan kita masih bisa menempatkan meja kursi seperti ini. Kita juga bisa memanfaatkan ruang ini untuk area kerja. Sekarang kita ke kamar mandi. Ini adalah kamar mandi sharing untuk dua kamar anak. Layoutnya hampir sama dengan kamar mandi di lantai satu tadi. Next, kita ke kamar anak pertama. Posisinya pas di sebelah kamar mandi. Interior kamar ini didesain untuk kamar anak perempuan. Bisa dijadikan inspirasi juga kalau teman-teman mau mendesain kamar anak perempuannya. Posisi jendela berada di atas taman belakang. Di sebelahnya ada kamar anak kedua. Ukurannya sama persis dengan kamar anak pertama tadi. Jadi adil ya. Nah, kalau ini didesain untuk kamar anak laki-laki. Tampaknya anaknya ini hobinya main skateboard ya. Posisi jendela juga berada di atas taman belakang. Sekarang kita lihat kamar utamanya. Di sisi depan ada jendela yang super lebar menghadap depan rumah. Di depan tempat tidur bisa kita tempatkan televisi. Nah, kamar utama ini punya balkon ya. Kebetulan rumah contoh ini posisinya menghadap ke boulevard Silk Town. Railing balkonnya menggunakan kaca jadi terlihat elegan sekali. Di belakang TV terdapat walk-in closet. Desainnya keren banget. Full lemari kaca dan di ujungnya ada dressing table. Nah, di sebelahnya terdapat kamar mandi dalam. Kamar mandi ini punya jendela lho. Posisinya di atas taman depan tadi. Penasaran dengan harganya? Tipe 8x15 ini dijual dengan kisaran harga 2,7 miliaran rupiah. Sekali lagi, buat teman-teman yang tertarik dengan dunian ini atau ingin visit ke show unitnya, bisa menghubungi kami di nomor ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, jaga kesehatan, dan tetap semangat!